Tetap ikuti channel saya Belandong Elit Jangan lupa yang belum subscribe Di subscribe Di like juga di share videonya Tombol loncengnya jangan lupa Agar kalau Saya upload video Teman-teman mendapatkan Pemberitahuan atau notifikasi Satu batang sudah jadi Jangan lupa Ngopi dulu Jangan lupa untuk menambah Inspirasi Aduh Halo teman-teman Ketemu lagi Bersama saya Belandong Elit Ini tadi saya Habis Memotong Cabang Pohon beringin Seperti ini Oke Kalau dibuang sayang Maka Akan kita manfaatkan Dan lagi juga ini Batangnya sudah besar Jadi Kita Bodidayakan Seperti ini teman-teman Bukas potongannya ya Tetap di Potong lagi Menggunakan pisau Ini tadi bekas bergaji Oke Biar tidak terlalu Gede Untuk awalnya kita Potong-potong dulu aja Ini jelas tidak terpakai Kita potong Ini juga tidak terpakai Kita potong Ini tidak terpakai Kita potong juga Seperti ini Oke Karena ini Sudah ada Tukas Seperti ini Maka kita potong Saja Disini Kita sisihkan dulu Yang ini Nanti kita urus di belah tangan Terus kita Terus kita urus Yang ini Nah ini sudah ada Akar gantungnya Seperti ini Ini nanti Jangan dibuang Ini nanti ikut kita tanam Biar Jadinya tambah bagus Biar Biar Dekat hidup Kita potong aja Yang sini Kita membesarkan Yang ini Biar 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 teman-teman seperti ini kira-kira bentuknya ini kita perlu lapikan juga sini hati-hati akarnya diamankan, jangan sampai patah potongannya biar nampak natural kita perhatikan seperti ini teman-teman kita rapikan sedikit potongannya oke sangat penting bagi jenis tanaman fikus seperti ini itu untuk menggunakan salep kambium karena apa? tujuan dari salep kambium itu adalah menutup pori-pori ini tukas potongan ini itu biar tidak termasuk iait dan kayunya busuk oke ini rencana saya juga akan saya potong nanti yang kita awas yang ini ini nunggu percabangannya oke dan untuk besar batang segini saya pikir cabang pertama sebesar ini sudah sangat gede ya teman-teman kita potong disini disini ini jangan terlalu panjang disini saja kita pakai gelai gaji saja satu batang sudah jadi jangan lupa ngopi dulu yang akan koko untuk menambah instilasi saya berencana memecah ini pangkalnya teman-teman biar nanti pohonnya jadi ngepen besar yang bawah karena ini program dari awal kita pikir akan sangat bagus ini oke kita lanjutkan pembelahan kita cari tataan dulu buat pembelah nah seperti ini teman-teman hasil dari pemencahan batang nah seperti ini ini sengaja saya potong videonya biar durasinya biar durasinya tidak terlalu panjang karena tentang pemecahan batang juga di video-video saya sebelumnya juga sudah ada ini tinggal kita memasukkan ke media ada baiknya akar ini kita biarkan dulu nanti ikut kita tanam biar ikut membantu pertumbuhan ke sini setelah nanti perakarannya keluar kalau ini terlalu dominan dan butuh dipotong maka kita potong cuman untuk sementara jangan biar hidup dulu terus untuk ini ini mungkin sebaiknya juga dipotong juga ini nanti cuman kayaknya kok sayang cuman kalau nggak dipotong ini nanti juga akan banyak penguapan oke maka akan saya potong sekalian biar daunnya masih ada kita potong segini oke sudah siap masuk ke media tanam cuman karena saya ini posisinya tidak di rumah maka untuk penanaman akan saya lakukan besok dan disini bekas potongan ini juga sudah saya olesi dengan bawang merah seperti biasanya oke teman-teman saya akan melanjutkan mengurusi batang-batang yang lainnya biar bisa kita budidayakan menjadi banyak untuk kali ini cukup sekian dulu tetap ikuti channel saya Blandong Elit jangan lupa yang belum subscribe di subscribe di like juga di share videonya tombol loncengnya jangan lupa agar kalau saya upload video teman-teman mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi oke teman-teman sekian wassalam selamat menikmati